Partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan bantuan keuangan partai politik tersebut digunakan untuk pendidikan politik serta menunjang kegiatan operasional sekretariat partai politik. Di dalam rangka pemberian bantuan keuangan, Badan Kesatuan Bangsa OnePolitik Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 tahun 2018 di Hotel Rodita Banjarmasin besokan Selasa 22 Oktober 2019. Sosialisasi untuk mewujudkan partai politik yang efektif mandiri OnePropesional ini juga dihadiri dari perwakilan partai politik. Kepala Kesbang Pol Kalimantan Selatan Adi Santoso, Wahir Takuni Prima TV memadahakan berdasarkan pasal 12 huruf K Undang-Undang No. 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan bantuan keuangan partai politik tersebut, Ujar Adi Santoso, diprioritaskan digunakan untuk pendidikan politik bagi anggota partai wanwarga, serta menunjang kegiatan operasional sekretariat partai politik. Namun, dana hibah pemerintah untuk partai politik, Ujar Adi Santoso, tetap dalam pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sehingga sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 tahun 2018, maka parpol harus paham dalam pengelolaan bantuan tersebut. Karena pemerintah bisa mengurangi dana hibah nang besarannya diukur dari jumlah suara perolehan. Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang politik adalah dalam rangka untuk memperkuat infrastruktur politik di Kalimantan Selatan yang dalam hal ini adalah seluruh partai-partai politik yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian, dari BPK RI, itu juga akan menyampaikan suatu paparan materi, utamanya kaitannya dengan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana yang diatur di dalam Permendakri No. 36 tahun 2018. Jadi, ini penting untuk diketahui seluruh partai politik penerima dana hibah pemerintah ketentuan aturan perundang-undangan apa saja dari besaran bantuan keuangan partai politik dan diperuntukkan untuk apa saja, kemudian pelaporannya seperti apa, kemudian dampaknya ketika adanya temuan dari laporan pertanggung jawabannya yang tidak sesuai akan berdampak terhadap bantuan keuangan partai politik tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Selatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Selatan Fahrani merasa sangat bersyukur mendapatkan dana hibah dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk diskusi seminaruan acara internal partai. Kalau melihat dari adanya peningkatan itu sendiri, dipansil seperti apa? Peningkatan tentu saja kita apresiasi, karena peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang baik di Kalimantan Selatan. Itu ditandai dengan berhasilnya Kalimantan Selatan melaksanakan contohnya misalnya Pilek dan Pilek Pres yang aman dan damai di tahun 2019 ini. Kita berharap 2020 ke depan Kalsel bisa mendapat peridikan baik sehingga bisa bersaing dengan daerah-daerah lain seperti Bali, misalnya Yogyakarta yang lebih terbuka untuk semua. Karena kita berharap dengan baiknya indeks demokrasi di Kalimantan Selatan, maka investor yang ingin berusaha di Kalimantan Selatan bisa tertarik untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan. Sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri ini menghadirkan narasumber Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri Laode Ahmad, Kepala Unit Pemeriksa Madia BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Tukino, Wan Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Mahyuni.